Intro Salam sejuta Malaysia Ahmad Dhani Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini Untuk kali ini anda berpeluang mendengar atau melihat satu berita terkini Tergempak yang ingin saya kongsikan kepada anda semua Tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini kita dikebarkan dengan siasatan SPRM terhadap hakim KSRC Yang mana tidak ikut protokol Mahkamah persekutuan memutuskan siasatan SPRM terhadap seorang hakim Yang memutuskan sabitan dan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak Dibuat tanpa mengikut protokol Penulat tujuh hakim yang dipenguruskan Ketua Hakim Negara Tunku Maimun Tuan Mat Sebulat Suara memutuskan SPRM menjalankan siasatan terhadap hakim Mahkamah Rayuan Muhad Nazlan Muhammad Ghazali tanpa berunding dengannya terlebih dahulu Penulat hakim diwarisi Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hasim Ketika membacakan pemerhatian panel hakim Tunku Maimun membangkitkan persoalan masa siasatan tersebut diwar-uwarkan Yaitu sebelum rayuan Najib dalam KSRC di Mahkamah persekutuan tahun lalu Keputusan hari ini berhubung merujukan persoalan undang-undang berkaitan saman terhadap SPRM Berhubung siasatannya ke atas Nazlan Ketika membacakan penghakiman ringkas hari ini Tunku Maimun berkata Sementara perlembagaan persekutuan memberi kuasa kepada badan siasatan jenayah seperti SPRM untuk menyiasat kehakiman Serta membelikan pendakwa raya memulakan proseding di Mahkamah Jenayah terhadap hakim tersebut Kuasa itu perlu dilaksanakan dengan niat baik dalam kes Tulin Katanya ia penting bagi menjamin badan kehakiman dapat menjalankan tanggung jawab secara bebas dan tanpa pengaruh luar Dengan mengambil kira ketinggian kebebasan kehakiman perlembagaan persekutuan Meletakkan standar lebih tinggi terhadap badan siasatan ketika menyiasat hakim Jika dapat ditunjukkan yang siasatan dibuat melalui tujuh lain siasatan boleh diketepikan Apabila semakan kehakiman yang mencabar siasatan seumpama itu dibuat terhadapnya kata Tunku Maimun Tuan-tuan dan puan-puan semua berita Malaysia Kini TV sampai disini saja Terima kasih kepada anda yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini Sekian dan terima kasih kita jumpa lagi Faktor penting menarik pelabur datang ke Sabah Selain itu juga beliau berkata pejabat itu juga berfungsi sebagai Pusat informasi berkaitan dengan pelancong, budaya, dan pelaburan Dalam satu kenyataan hari ini oleh Kutua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Jinor Tuan-tuan dan puan-puan semua terutama sekali subscriber channel ini Pengikut channel ini Ini adalah berita terkini dan berita gembira buat seluruh rakyat Sabah Khususnya yang berada di Semenanjung Yang bersekolah di sana ataupun tinggal di Semenanjung Mempunyai rumah dan juga sudah berkeluarga di Semenanjung Ini adalah satu berita gembira Karena satu wujudnya PPNS yang telah diwujudkan oleh Kutua Menteri Sabah Di mana perhubungan negeri Sabah Pejabat perhubungan negeri Sabah yang akan berfungsi Untuk memastikan tabir urus yang baik Khususnya rakyat-rakyat Sabah yang berada di Semenanjung Dan PPNS Kuala Lumpur ini juga adalah sebuah agensi Kerajaan negeri di jabatan Ketua Menteri Sabah Datu Seri Haji Jinor Yang akan berfungsi sebagai perantaraan Kerajaan Negeri Sabah Dan juga Kerajaan Persekutuan Berkaitan dengan hal ewol Pentadbiran dan juga Kerajaan Persekutuan Lanskap pentadbiran Kerajaan Negeri itu juga berubah Yang perlu Interaksi dan juga Kerajaan seperti Isu migrasi, pelancongan, pelabur dan juga hal ewol diplomatik Yang memerlukan Kerajaan Negeri Mewujudkan pejabat itu katanya Tuan-tuan dan puan-puan semua Berita Malaysia Kini TV Cukup sampai disini sahaja Kupasan yang dapat saya kongsikan Terima kasih kepada anda yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya Yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi semua Jangan lupa like, share, dan komen Jangan lupa like, share, dan komen sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax